Hai video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu ya di sebelah kiri saya ini ada Mr. Kamil ini content creator juga Iya sih ini grup content creator grogotin ya dan untuk di sebelah kanan ini ada Mr. Mehmet ya Mr. Mehmet ini yang mau kita ngulik-ngulik ngulik-ngulik kita mau cari tahu dia ini dia ini ternyata diam-diam udah tenar daripada kita tidak pernah muncul di YouTube ternyata ya awalnya itu komunitas sama kita habis itu dia hilang balik-balik udah tenar deh iya aduh iya apa kabar nih Bung Mehmet nih Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah ini kesibukannya apanya Bung Mehmet nih kesibukan sekarang masih kayak biasa kerja dari jam pagi pagi jam sampai setengah tujuh sampai jam setengah enam kerja abadi kerja ya ikut orang di toko bangunan ikut kerja di toko bangunan terje toko bangunan nah terus pulangnya pulangnya ya datang jam setengah tujuh pulangnya jam setengah enam sore sampai yang setengah sore Iya berarti sampai rumah udah masih senjain ya senjain mau maghrib mau maghrib gitu ya dan di sela-sela kegiatannya si Mr. Mehmet ini ternyata tiktoknya udah berkembang nih udah berkembang pesan ternyata ya kita nggak main tiktok tiba-tiba anda main tiktok main tiktok lebih tenar daripada kita sudah lama kita cuma nonton aja tiktok ya kita bikin konten ini gara-gara penasaran nih sama si Mr. Mehmet satu ini ya saya sebagai konten kreator lama di YouTube kan udah enam tahun masih gini-gini aja ini anggota saya ini udah habis di blokir di bandet semangat lagi nih iya dia habis di bandet akunnya udah ada monotest tapi di bandet anda bantet lewat tiktok sudah berpenghasilan berpenghasilan di tiktok ngelempar ke YouTube terus YouTube nya dia kemarin monotest juga kasih tahu dulu kita kenapa kau main tiktok main tiktok awalnya tuh apa ya pengen aja main tiktok bau berai-berai belajar kayak gimana sih rasanya main tiktok orang banyak yang viral atau gimana kan jadi intinya pas kemarin aku kan ikut di grup di WA ikut iya yang youtuber iya yang di grup kan Tractor keluar aku kan keluar keluar iya keluar keluar bagaimana caranya itu aku jujur jujur nih dan inspirasi itu sama beliau ini karena kenapa dia kan sudah YouTube sudah umurnya sudah penghasilan sudah ada ininya kan tapi jarang-jarang habis itu bagaimana caranya itu supaya bisa mandiri lah intinya kan mandiri kau coba ke tiktok nah coba ke tiktok main-main-main awalnya video gue tuh nggak ini nggak di respon orang nggak di respon nggak ada yang nonton nggak ada yang nonton nggak ada yang pokoknya nge-like aja nggak ada tapi sebelumnya di YouTube kalau di YouTube standar aja masih biasa-biasa aja biasa-biasa aja subscribernya aja baru kemarin tuh yang keluar tuh baru 400 ya 200-200 subscriber 200-300 pas keluar dari keluar 200 habis itu main tiktok ini kan nggak laku nih nggak laku di tiktok kan berapa lama itu kisaran sebulan 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 ya sebulan main di tiktok dapat follower berapa itu yang belum-belum ternyata yang ini kan kayak apa caranya aku tanya sama temen kayak apa sih main tiktok itu supaya video kita tuh masuk cari triknya ya cari selahan supaya bisa banyak tontonan orang setenar lah ya habis itu itu eh apa namanya Hai kaita temen Oh harus di ini apa namanya harus kita hashtag Oh sisipkan hashtag Fyp gitu kan truk lain lagi selagi Indonesia Indonesia jadi eh coba itu berapa Fyp tulisan Fyp yang berarti ada di follow ya kalau yang sudah verify di tiktok ya ya kita yang kita follow yang ada centang birunya ada yang enggak ada centang birunya nggak usah ya biasanya kalau kentek-kenal aja atau gimana kan aja kalau nggak papa enggak jadi masalah dulu sih kita centang yang birunya kadang itu itu biasanya menarik ke kita Oh ada ada formulanya yang timbal baliknya yang berbaliknya nah jadi aku bikin video Fyp pas itu masuk salah satu videoku tuh masuk masuk Fyp Oh masuk Fyp padahal biasanya kan kalau di tiktok ya itu setelah satu bulan baru-baru masuk Fyp sekali ya sekali di akun pertama itu akun pertama masuk masuk Fyp ngumpul apa namanya masuk kan video biasanya di tiktok kan biasanya orang banyak videonya khusus untuk video yang kayak gini ada kontennya yang ada konten yang langsung apa contoh kayak makanan kayak komedi khusus aku nggak menentu konten dari konten yang rendam aja konten yang sama kayak YouTube Acak aja makanya habis itu acak masukkan Fyp kok datangan terus ini follower ini terus jadi waktu pertama kali ternak follower masuk seberapa sampai seribu masuk eh seribu seribu tuh dapat kemarin tuh kalau nggak salah dua hari dua hari dapat seribu-ribu awalnya sebulan main tuh berapa itu cuma dapat 100-100 follower aja dia dapatnya sebulan memang berat ya berat pokoknya kalau enggak masuk Fyp itu kita masuk cara masuk Fyp itu yang susah Oh biar orang ngedit kayak gimana bagus-bagus konten kalau nggak masuk lagi kalau nggak masuk nggak bisa berat pokoknya itu tadi kan bit the hashtag hashtag itu kan baru conteng biru-baru biasanya ada pemberitahuan ini di akun pertama itu katanya sempat sampai berapa 70-70 ribu follower 70 ribu follower udah ya udah-udah tenarnya di tiktok ya di channel pertama ya tiktok ya tapi katanya di akun yang followernya udah tembus 70k itu 70 ribu ya itu kan kena band ya iya kena band ya karena beberapa pelanggaran kenapa kalau di tiktok tuh kan nggak boleh anak kecil masuk sama kita nyuruh-nyuruh anak kecil masuk sama kayak benda tajam udah boleh sama kayak kita bikin video ya kayak di atas kursi atau di atas meja di atas bahaya joget gitu kena juga pelanggaran ada memberitahuannya video anda ini dihapus oleh tiktok karena karena beberapa ada pelanggaran di dalam berbahaya aksi berbahaya gitu ya begitu kan jadi berapa kali pelanggaran tuh sampai di benda tiktok beberapa kali ya kalau nggak salah tiga empat 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 teguran ya empat live lagi pas live kan video nih kalau video itu nggak terlalu masalah paling kena teguran seminggu iya habis itu kena teguran lagi setengah bulan oh sampai akhirnya nggak bisa dibuka sampai akhirnya hilang dihapus semua aku semua itu ini apa namanya pas live kemarin tuh aku nge-live sama anakku 70.000 70.000 dihapus gitu aja aku hilang putus asa sempet sempet don-don-don tuh 2 hari 2 hari 2 hari ya jadi cuman gara-gara berapa pelanggaran iya itu tiktoknya sampai 70.000 K itu berapa bulan waktu itu kemarin tuh nggak sampai sebulan nggak sampai sebulan aku numurnya nggak sampai sebulan sudah masuk 70.000 follower hilang gitu aja hilang gitu aja stress iya makanya habis itu kan kita nggak masuk kita nggak bisa lagi bikin yang video yang kayak seperti yang di dalam situ karena kan video kita hilang semua hilang nggak disimpan nggak disimpan karena aku bikin video bikin konten upload hapus hapus ya begitu nah bagaimana lagi aku berpikir nih ini panas dingin betulan iya pas hilang itu panas dingin sakit ya habis kontennya habis akun tujuhnya lukanya hilang langsung meriang iya tapi lebih gue bikin ya kalau aku sampai di sini aja nggak bisa maju iya gue bikin lagi oh iya enggak enggak bisa lama ya jadi 70k itu menghasilkan sudah belum ya belum belum ada ya belum ada memang hasil kan memang oh ada hasil tapi belum bisa putarik iya iya oh iya ada saweran Mada ada belum bisa tarik sayang juga disitunya disitunya juga sayang ada banyak asib disitu ya berapa kemarin tuh ya pokoknya belum sempet lah kayak biasanya kan 30 dolar baru bisa narik ini punya kesamaan ya disini kan tadi sudah tiktoknya udah 70k hilang gara-gara teguran-teguran ya yang disebelah juga YouTube-nya hampir menetis gara-gara teguran-teguran tapi kalau ini itu permanen juga Sama sama ini bangkit lagi nih buat akun baru iya tapi dia bangkit lagi dan memang trafficnya juga agak lumayan ya jadi bisa lanjut ke setelah dihapus tadi hapus tadi mulai ulang lagi ulang lagi buat akun lagi buat akun pakai nomor HP istriku iya nomor HP kan sudah nggak bisa lagi dibilang lain nggak bisa lagi jadi kubut akun istriku percaya-percaya ya pas hari itu juga nih siang dua hari dua hari dua hari setelah dihapus Iya pas istirahat kerja satu jam kan waktunya itu istirahat kerja aku tuh harus bisa masuk FB lagi aku harus bisa dalam hati nih harus bisa seperti kayak kemarin kalau bisa masih sakit hati jadi sudah bikin aku kan ingat nih jalurnya yang kemarin bagaimana cara-caranya masuk bagaimana apa silahkan formula ya ya formulanya jadi enggak ngeraba-ngeraba lagi kalau mau tenar jadi masuk aku bikin nih aku ambil suara kan sound orang itu kadang tuh kadang gue ambil Oh iya lebih di tiktok kan pakai son yang ada dupe yang disediakan dia ambil sound kita main eh berapa video kalau enggak salah lima video itu videonya ngapain aja itu cuma ngomong ngomong-ngomong aja ngomong aja ngedup gitu orang kita ngomong tapi tingkah lakunya kayak gitu seperti kek-kewangan kita muka kita aja tapi soundnya sound orang kayak memancing amarah orang ngomong-ngomong aja ya intinya begitu memancing orang-ngomong berhasil ya Alhamdulillah saya hiburan kan hiburan habis itu sehari sehari ya kan siang sehari masuk malamnya masuk langsung masuk langsung masuk di akun baru di akun baru dua hari dua hari aku bikin itu tembus aku seribu keluar dua hari padahal tujuh puluh ribu udah hilang udah hilang makin lagi dua hari lebih cepat ternyata hari dapat seribu bisa live aku agak aku jadi dua hari langsung bisa live mungkin sistem tahun ini orang yang kemarin ini bilang gitu ya mungkin dia ke detek udah iya iya memang mungkin ya kalau mukanya muka-muka pasaran ini biasanya di pasar ini orang yang sukses nah dan untuk yang sekarang nih paling tinggi akun tiktoknya udah berapa nih followernya yang sekarang ya Alhamdulillah sudah mencapai 181 ribu follower 191 ribu follower itu berapa bulan itu dua bulan dua bulan dua bulannya tadi dua bulan 70k ini 180 berapa tadi ya udah ditambahin aja 70k dua kali lah ya istilahnya gitu kan cuma ya gapapa lah istilahnya ada peningkatan lebih tinggi memang ya dari perjuangan setelah dibanet ya iya setelah dibanet jadi puas ini masih belum belum masih belum puas targetnya berapa targetnya tuh kalau bisa cendang biru ini cendang biru ini tapi kalau dilihat-lihat ya jadi kemarin tuh iseng ya kita lihat ya siapa artis kemarin yang udah cendang biru Joshua ya ya artis Joshua itu dia punya follower 100 berapa kemarin berapa ya 89 kamu nggak salah ya 140 atau 189 kisaran 188 ya pokoknya nanti cek aja sendiri ya akun tiktoknya Joshua yang followernya cuman ratusan K juga yang sebelas-dua belas lah ya itu udah centang biru tapi akun bumi memet ini juga nggak ngalasai cuman bedanya nggak centang biru itu ngontel sama berarti ya iya enggak 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 itu sih karena Joshua artis jadi dia very fun iya sedangkan bumi memet ini calon calon artis ya calon ya jangan mahal-mahal endorsin gitu ini sudah di endorsin ini ini sudah di endorsin ini tadi saya belikan mereka minuman doang tapi dia bahasa lagi begini ya kan nggak usah ya ya sambil minum ya santai ya santai ya santai ya santai ya kalau biasa ya bingin ini hah? oh ya oster orang takut sama ularnya gitu wih nggak boleh ada ular ya kita lupa kita kalau karena dia lagi live tiktok juga ini dan itu tadi dia live udah dari Malaysia ada nonton dia lagi sapa-sapa dari Sabah Sarawak tadi ya ya dari Sarawak kita aja bikin YouTube kita juga yang nonton kita juga yang ngutar di laptop dengar bener nih akunnya lebih dari satu ini ya nah ini nih iya ini katanya akunnya juga boleh dibongkar nih iya betul-betul ada berapa akun tiktok anda sekarang ya ini mungkin temen-temen juga ngeliat yang di lab di tiktok nih ya bang banyak yang nanya sama aku juga eh keluhan bukan kayak apa sih ya banyak yang ngomong bang konten lo itu nggak jelas oh iya 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 konten aneh ini dari seiring menaik meningkatnya followers ya ada juga kator hujatan ini iya masuk ke hujatan jatan tuh jadi gimana hujatannya karena kan orang tenor doang yang di hujat kalau orang tenor apa yang di hujat iya betul ya jadi gimana ya apanya hujatannya ya pokoknya gini setiap aku bikin konten kan nih ngomong masalah akun dulu ya aku lihat akun kode ada empat odoknya ada empat nih aku yang ada empat nih ya ada empat jadi satu akun itu yang aku sayang itu yang 100 lebih 180 lebih lebih itu kan itu akuntama itu ya akuntama yang dibawahnya itu tiga lagi tiga lagi yang tiga itu ada 60.000 65.000 45.000 sama 20.000 yaitu 33 itu ini tengkulak akun tapi katanya ada juga beberapa teman yang minta bantuin ya tapi tembus bisa sampai live lagi tembus itu kan gini temen kan main tiktok followernya cuma dua waduh dua jauh sekali udah lama cuma dua dua nih sini gua bilang kamu mau live enggak mau kayak apa caranya ya sudah aku bantuin nih tapi kalau kamu percaya sama aku aku pakai akunmu dulu pakai akunmu dulu pakai akunnya dia setiap melolakar aku yang mainkan nah jadi joki Oh jadi joki nih ya tiktok sekarang aku mainkan buat teman-teman iya aku baru tadi aku baru temanku tuh Iya jadi aku minta dua minggu dua minggu dua minggu dua minggu aku minta dua minggu lah Insyaallah kamu bisa live ya targetnya dua minggu dua minggu pastinya cowok nih cowok oh cewek ada cewek di jewek renang nih kumainkan kumainkan jadi kumainkan ada lima video itu sama seperti bagaimana aku menarik akunku supaya diangkat gitu juga ubarikan strategi yang sama di akun situ situ lagi strategiku kumainkan sepuluh dengan dengan yang kemaren Alhamdulillah bisa tembus lagi masuk FPP sudah dua minggu apa sebelum eh itu masuk FPP hari itu juga masuk FPP atau langsung sehari itu ya harus masuk FPP masukan video kita ribuan ditonton nih Iya Jadi kalau video kita ribuan ditonton follower tuh datangan terus jadi 3 hari dapat 1000 langsung bisa live jadi gak sampai 2 minggu, 3 hari di endorse-in anda iya teman-teman di joki ini ya mau joki tiktok sekarang jangan buka nomor hpnya catat nomor hpnya nanti ada nomor hpnya di link deskripsi di link deskripsi di youtube abang ini ya di youtube abang ini ya iya langsung aja gabung di channel pasir jauh pas ya jauh pas yang satunya yang satunya pasir fury akun saya sendiri oke tapi memang amazing ya pantas saya bilang tidak pernah muncul di youtube iya dikira tadi sudah nyerah di youtube tapi ternyata lagi noncok-noncokin tiktok sampai sampai setinggi ini keluar nyalakan ke tiktok jadi yang tadi kan maksudnya nanya masalah ujatan itu ya yang netizen tiktok seperti apa kalau melihat anda bahwa netizen tiktok itu dipahit tapi manis pahit tapi manis pahit tapi manis anda yang suka memuji terima kasih ya iya anda harus terima kasih oke intinya banyak pokoknya kata-kata setiap aku bikin konten setiap aku bikin konten pokoknya di dalam kontenku itu komentar dari semua komentar itu seumpama komentar itu ada 500 komentar berapa persennya yang jelek nih yang jelek itu 80% 20% yang baik ya apakah kalian jantan apakan konten anda iya betulan pokoknya intinya ujatan itu banyak banget tapi sayang risikonya saya terima karena memang karena gak apa-apa gak jadi masalah itu hak mereka jadi 80% hujat semua hujatan semua tapi senang alhamdulillah alhamdulillah gak juga sih kadang kan orang banu kan ada juga komentar bang kamu nih sukanya dihujat kamu nih memang mau dihujat iya jadi dia terpancing iya tapi gak pernah dipikirin ya gak pernah sama seperti ini dibalas gak enggak kadang namanya kita manusia ya ini manusiawi manusiawi bukan saya kali jawabnya aku ratusan 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 yang ngehujat kadang kadang kita kebaca kan kadang ngebacain satu ada kebaca hujatan orang eh salah satunya kayak kemarin aku bikin konten aku bikin konten di dalam mesin di dalam ATM ATM jadi kan di luar ini panas ke dalam ATM aku ngadem nih ya ngadem nih udah menikmati AC ATM di hari panas gitu ya iya bikin konten konten gue begini eh guys teman-teman gue bilang kan di luar ini panas aku cuma di aku di dalam nih di dalam ATM ada AC nya nih dingin bilang kan itu aja ada yang komentar lo di dalam ATM itu lo mau maling kah katanya kan katanya kan katanya maling ya dikata yang maling gitu kan beneran dikata yang maling kita habis itu padahal kita ada urusan juga di dalam oh iya tapi dikata ini abis itu kan karena hujatan-hujatan tadi tapi ku bales dengan video iya ku bales dengan video ku bilang gini eh kamu boleh berpikir macam-macam atau bagaimana tentang saya tapi itu belum tentu atau juga eh gini eh kamu boleh menghina saya atau saya memang apa namanya keadaan begini kan intinya begitu lah iya saya sebetulnya intinya begitu tetap aja ada yang hujatan lagi di dalamnya sudah dihujat iya dibalas baik-baik tambah dihujat tambah dihujat iya tapi tetap naik tetap naik tetap naik aku bikin konten biasa aja aku nggak ngomong nggak apa aku begini aja gitu-gitu aja ya gitu kadang ada yang hujat ya habis itu kan ku kirim nih ke tiktok upload apa sih maknanya itu bang katanya nggak jelas nggak apa video lo ini nggak ada alur ceritanya katanya nggak apa tapi masuk fp-fp cuma video begitu masuk fp-fp ini yang di tiktok komplain gitu ya ada yang udah ngedit lama proses lama kasih hashtag kasih apa nggak masuk fp-fp cuman diem cuman diem cuman diem kalau main tiktok marah iya kan kesel ya kan kesel juga sama anda tapi memang itu kebanyakan keluhannya seperti itu ya keluhannya memang begitu banyak jadi iri lah istilahnya ya mungkin ya kalau kita ngomong iri kita takut yang marah lagi nanti di DJ kan lo nggak apa-apa hehehe hehehe maunya gimana itu tak itu komentar-komentar semua itu kita nggak bisa baca karena jauh iya nggak jauh nih andai mau bisa baca terus aja tidak apa-apa makin top mamet tapi tambah top kan channel youtube juga nih oh iya nah ini ada ah iya berimbas nak ke youtube ya kan malah naik iya terakhir kan 200 nih iya terakhir dia youtubenya nyangkut di 200 dia nyerah main tiktok ya kan berimbas nggak sekarang ke youtube alhamdulillah berkat berkat main tiktok berkat tiktok berkat berkat netizen juga iya yang menghujan yang menghujan tapi mengikuti saya oh iya penghujan tapi mengfollow dia iya 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 jadi para penghujan nyangkut juga ke youtube anda iya nyangkut sekali anda jadi jadi berapa sekarang subscribernya ini 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 ada berapa 7000 saya sedikit ga 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 ngomongin jangan banyak yang ini nanti kecil kita piwernya banyak yang ini mas komentar kan iya dia dia ke tiktok kan mampir ke tiktok ku ke youtube ku lagi orang itu ngehujat lagi ngehujat lagi ngehujat ke tiktok ngehujat lagi ke tiktok lagi video lu di tiktok gak jelas di youtube apalagi apain di youtube ku juga nambah satu view orang nge budget aku udah komen traffic naik respon aja yang baik-baik aku jahatin aja gak kebalik lagi aku kasih karena aku yang agak-agak baik, aku kasih lop-lop aja komentar biar gak dikira gak sombong karena bukan artis calon